Sebelintir orang yang udah dewasanya masih takut ke dokter gigi, ada juga pasti kayak gitu. Dental anxiety, tiap orang itu pasti ada. Anxious. Ya, cuman gimana cara kita meminimalisir terjadinya dental anxiety. Jikalau lu ada pasir. Jikalau... Kuning ini berarti ya? Ah, ini dia. Ini fun sih. Itu terkesan setele sih, cuma ngaruh banget. Iya itu, dan menurut penelitian itu sangat signifikan. Iya iya. Halo teman-teman dokter gabut, hari ini kita pengen ngebahas hal-hal yang berhubungan tentang ilmu kedokteran gigi. Karena kita tahu teman-teman di rumah pasti lagi gabut. Gabut. Bang, gue pengen ngasih tau ke teman-teman hasil temuan gue tentang jurnal-jurnal yang jarang dibahas di kedokteran gigi. Biasanya kan pasien-pasien itu kan suka takut ke dokter gigi. Iya, itu apa sih yang bikin pasien itu takut dan gimana cara nanggulanginnya? Ini pasien dewasa apa anak-anak? Campur, dewasa-anak sama aja. Kalau anak kecil kan biasanya ya... Image-nya ya, image-nya kan kalau ke dokter itu kan pasti menakutkan gitu. Bukan cuma dokter gigi kok, pasti kayak dokter umum gitu-gitu kan image-nya kalau anak kecil ya. Dia kan overthinking pasti kan, mau di apa ini gue disuntik segala macam, belum lagi dapat masukan dari ibu. Harus makan lho, kalau nggak sakit nanti disuntik pak dokter gitu-gitu. Suntik pak dokter? Kayak gitu kan kebanyakan orang-orang. Kalau misalkan stigmanya gitu, kalau sakit ada apa-apa ke dokter terus disuntik gitu. Nah jadi kan kesannya tuh kayak menakut-takuti anak-anak gitu loh. Kayak gitu sih, itu kalau anak kecil. Cuma kalau pasien dewasa sih kebanyakan kalau misalkan emang punya trauma di masa lalu tentang dokter gigi sih, pasti ada tuh segelintir orang yang udah dewasanya masih takut ke dokter gigi. Ada juga pasti kayak gitu. Lu ngomongnya agak-agak males, agak diseret itu abis, BHLnya abis diapain sih itu? Emang kayak gitu gue? Enggak. Ngomongnya agak diseret, BHLnya abis diapain gitu. Enggak diapain. Lanjut bang. Emang gue begitu kan, guys. Oke. Itu menjadi ciri khas gue. Jadi ngomongnya diseret kayak BHLnya abis diapain, abis dikencengin. Kapan dikencengin? Minggu lalu deh. Minggu lalu. Oke bang, jadi kita pengen sharing temuan. Kita sekarang ngebahasnya jurnal-jurnalan ya? Sekarang ya biar teman-teman bisa dibakbulan. Intelek banget ya? Intelek banget. Lu kemarin kan ngasih itu kan, ngasih masukan kan jurnalnya apa aja? Iya. Apa aja sebutin bang? Biar teman-teman tau next kita mau ngebahas apa? Jurnalnya mana sih? Iya kemarin bahasan apa yang mau kasih ke teman-teman dokter gabut di rumah? Itu bukan jurnal ga sih? Iya apa aja deh kalau gitu. Subtopic. Subtopic? Ya. Ya jadi kita pengen buat interaction post gitu loh. Interaction post. Itu kan yang maksud lu ya? Iya yang lu kemarin bahaya gue apa? Nah jadi nanti mas Wiwitz ini akan ngepost nanti. Nah posannya itu tuh interaction. Jadi ada pilihan gandanya berarti kayak gitu. Oh lu maksudnya kayak gitu? Nah iya kayak gitu. Kan sekarang lagi ngetrend tuh. Vote atau tidak vote. Nah ini kita bikin pilihan ganda gitu. Oh pilihan. Menurut dokter gabut di rumah itu. Misalkan contoh kasus nih ada pasien umur segini-segini. Mengeluhkan giginya tuh kayak gini-gini. Nah nanti ada pertanyaan. Jadi menurut dokter gabut di rumah. Itu enaknya pasien ini diapain? A apa? B apa? Kayak gitu. Interaction post. Oh. Gue nangkepnya itu kayak kita ngobrol. Terus ntar. Apa? Treatmentnya diapain. Itu jadi diskusi. Komentar di bawah. Gue kiranya gue nangkepnya gitu. Ya nanti ujung-ujungnya pasti akan. Yang komentar pasti akan diskusi. Oke. Bang. Cara nanggulain pasien. Kenapa bisa takut itu ceritanya gimana sih bang? Gimana ceritanya nih? Nah kalau kayak gitu ya masing-masing dokter kan. Punya itu sendiri ya. Metode masing-masing sendiri gitu. Ya pendekatan sih harus pendekatan ke pasien itu gimana. Kadang juga ada yang kalau pasien yang apa dokter yang tega juga banyak. Cuma yang dokter-dokter yang kayak pendekatan. Ayo kamu kenapa pendekatan psikologis lah gitu juga ada gitu. Cuma kan banyak juga dokter-dokter yang kayak ayo sini. Kalau misalkan pasien anak gitu ya. Langsung cabut gitu kan banyak juga gitu. Nah gue kemarin abis membaca jurnal bang. Kenapa gimana caranya kita sebagai dokter gigi supaya pasien itu gak takut sama dokter gigi lagi bang. Gue kemarin cari jurnal apa yang membuat mereka takut dan ini gimana cara meminimalisir. Isinya apa tuh? Jadi satu jurnal itu isinya tentang gimana cara kita menanggulangi dental anxiety. Dental anxiety. Dental anxiety. Dental anxiety tiap orang itu pasti ada. Anxious. Ya cuman gimana cara kita meminimalisir terjadinya dental anxiety. Anxious. Jikalau lu ada pasien. Jikalau lu lah datang. Bang bentar. Jikalau lu ada pasien kena dental anxiety. Ruginya banyak? Banyak. Apa aja sebutin kalau pasien dental anxiety? Dental anxiety ruginya otomatis kan gigi target yang mau dirawat kan gak jadi dirawat. Satu. Kedua. Dari psikis si pasien sendiri itu kan trauma akan terus ada. Dua itu. Soalnya kalau misalkan kita gak tanganin kan dia akan sakit-sakit terus. Oke. Lanjut. Ketiga. Dari sisi klinik berarti gak dapet pemasukan. Ya kurang lebih itu aja lah. Emang bener. Yang gue baca di jurnal gitu. Kalau pasien kena dental anxiety. Ya pasien lebih susah di follow up. Jadi temen-temen kalau punya admin atau perawat. Suruh admin. Suruh nge-WA follow up pasien. Bakal lebih susah. Oh gitu ya. Bener itu berarti. Lu bener ya. Ya lu kan. Padahal gue itu loh. Ya sesuai yang ada di pengalaman gue aja. Ya lu kan emang kerja di lapangan. Gak usah gue kasih teori gini juga. Lu paham. Ya kan. Jadi pasien kalau udah kena dental anxiety. Itu udah diteleponin udah susah. Susah tuh. Udah. Gimana ya. Udah antipati lah pokoknya. Udah antipati. Jadi akan ngesusahin kantong kita juga ya. Ya kalau rejeki kan gak kemana lah. Cuman. Ya yang bikin ketar ketir sih yang punya kliniknya emang ya. Betul. Yang ketar ketir itu roda perekonomian itu harus terus berputar bang. Betul. Ya salah satunya. Bener gak gue gara-gara ibunya ngomelin. Ntar dicabut lu dok. Dicabut giginya sakit lu. Gitu-gitu. Gitu kita kena orang indo kok. Gak tau gue gak ngerti. Maksudnya kenapa ya. Kayak ayo sikat gigi. Nanti dicabut lu giginya disuntik segala macem loh. Kayak nakut-nakutin gitu loh. Iya. Ayo mandi amin. Kalau gak ditangkap polisi nih. Nah ya kayak gitu kan. Akhir-akhirnya ntar gede. Kriminil. Iya. Iya kan. Nah itu lu maksudnya kayak omongan-omongan yang seder kecil kita terima itu kan nanti. Bersimulasi di otak kita kan. Kayak gitu. Ini yang lu omongin sesuai dengan lapangan di Indonesia bang ya. Sesuai dengan lapangan. Itu bener bang. Bener. Nah yang gue dapetin dari temuan jurnal bang. Kenapa orang-orang itu takut ke dokter. Ya. Mau anak dewas, mau anak kecil, mau orang dewasa. Kenapa takut ke dokter. Karena dia takut akan namanya anestesi lokal. Anestesi lokal. Hmm. Enak loh padahal. Pasien. Ya emang agak pahit ya pemirsa ya. Anestesi lokal itu yang disuntik maksudnya. Udah gue udah pernah sering kok. Gue sendiri juga waktu itu sendiri pernah gue. Lu nyuntik diri lu sendiri? Iya biar gue tau apa sih yang dirasain pasien. Kenapa gak di kontenin. Karena gue masuk youtube sini asik tuh. Aduh ya jangan dong. Itu kan sebelum ada konten-konten yang gini. Iya sih bener. Jadi sebenernya orang-orang itu takut disuntik bang. Hmm. Kenapa dia takut dengan suntik. Karena dia takut sama jarumnya. Hmm. Kalau di track lagi kenapa dia takut sama jarumnya. Sebenernya yang bikin dia takut itu persepsi akan sakit. Iya. Nah jadi kata kuncinya disini persepsi akan sakit. Iya persepsi akan sakit. Nah itu persepsi itu. Nah jadi kita sebagai manusia itu persepsi harus diubah bang. Emang iya sih bener sih. Soalnya kalau misalkan sakit itu kan pain itu tuh ada level ya. Gak serta-merta gue misalkan sakit nih ngerasain hal yang sakit. Iya. Di lo tuh belum tentu sakit gitu. Hmm. Nah itu tuh apa ya. Ya mungkin ada pengaruh juga dari sugesti gitu-gitu sih. Iya. Kalau kayak gitu. Jadi emang beda-beda. Bukan cuma makanan doang kita selera. Cuma kalau pain level itu tuh beda-beda juga tiap orang. Tapi sepengalaman gue perempuan itu pain levelnya itu lebih karena diciptakan perempuannya itu melahirkan segala macem ya. Gak tau ini gue cuma logika doang nih. Logika apa? Hutbah nih ceritanya nih. Cepet. Logika. Aduh gak apa-apa deh lama-lama juga gak apa-apa ya. Jadi kalau masakan. Masih banyak waktu nyawa. Iya makanya kalau wanita itu kan dia diciptakan karena untuk melahirkan segala macem kan. Jadi pain levelnya itu lebih hebat. Lebih hebat itu apa maksudnya? Maksudnya lebih hebat. Lebih hebat itu lebih bisa menahan rasa sakit ketimbang laki-laki. Kita apa ya sunat doang. Paling kan. Sunat segitu doang. Kalau wanita kan melahirkan. Lebih hebat lagi rasa sakit. Makanya ya ini pengalaman gue juga kan. Dokter gigi selama ini kayak gimana. Ya wanita itu lebih menahan rasa sakit. Orang gue lagi ngomongin persepsi sakit lu kok jadi pambang rasa sakit? Iya maksudnya itu undek-undek gue aja sih. Itu pengen gue tarain itu doang gitu. Oke. Pokoknya gitu bang. Ya gue thank you banget nih. Masukannya buat temen-temen mungkin kalau punya pasien cewek. Agak itu dikit. Karena dia ambang sakitnya lebih tinggi. Masih aman. Ambang sakitnya lebih tinggi. Betul. Kalau cowok meskipun kuliahatannya keker. Iya. Tapi sebenarnya hatinya halus. Hatinya arinto. Apa tuh? Lu gak tau itu. Gak tau gue. Gak gaul gue. Udah pokoknya gitu ya bang. Udah berlupa deh apa itu ya peribahasanya. Udah pokoknya gitu deh. Pokoknya cewek emang diciptakan gitu ya. Jadi ambang sakit. Itu sepengalaman gue ya. Kalau kebanyakan gue pasien-pasien perempuannya itu gimana. Pasien laki-lakinya gimana. Itu gak sepengalaman sih. Itu kayaknya udah kabar burung ya. Dimana tuh udah. Udah kabar burung. Nah itu bang. Jadi sebenarnya lanjut ke jurnal gue lagi yang gue baca ya. Lanjut. Jadi persepsi sakit itu. Persepsinya yang harus diubah. Semua orang tuh pasti sakit. Cuman persepsinya yang harus diubah. Gitu. Apa sih arti persepsi menurut lo? Persepsi? Ya. Pola pikir kita? Pola pikir. Itu menurut lo? Apalagi mungkin lo lebih luas. Suruh pandang kita, pola pikir kita. Gimana ya? Gitu deh. Ya pola pikir. Ya pokoknya. Hal-hal yang kayak berkaitan. Lo ngeliat itu laptop gak? Persepsi gue sama lo tuh belum tentu sama gitu. Bisa aja gue bilang tuh laptop bunder. Tapi lo kan kotak gitu. Nah itu persepsi kayak pola pikir. Jadi persepsi itu gitu maksudnya ya? Persepsi kayak gitu. Persepsi mungkin temen-temen bisa cari di Google ya. Lebih tepatnya. Kalau dari gue itu persepsi itu lebih ke subjektif. Subjektifitas, betul. Orang ngeliat satu objek. Pola pikir antara orang satu dan orang lain itu berbeda-beda. Bisa beda. Itu persepsi namanya. Persepsi. Makanya ada brand-brand yang bagus. Ada yang brand yang ngasih warna apa. Ada yang ngasih fontnya apa. Itu battle of perception. Jadi kayak biar keliatan nih gue punya produk tuh dilihat orang kayak gini. Kayak contoh kecil misalkan makanan. Ya. Apa gitu. Itu kan kebanyakan mereka pakai warna merah. Warna merah. Itu kan itu juga tuh. Itu kan yang dikejar persepsinya berarti ya. Persepsinya. Meskipun merah kan kesannya kayak lezat gitu ya. Ya kayak menggugah selera gitu ya. Menggugah selera. Pokoknya temen-temen disini kalau masih bingung tentang persepsi itu cari sendiri deh. Gitu bang. Jadi itu. Basically orang-orang takut ke dokter G karena persepsi itu. Meskipun ini pasien-pasien baru ya. Iya. Baru pertama kali ke dokter G. Tapi dia kan sebelumnya kan di hati udah punya. Persepsi. Persepsi. Zaman dia kecil. Terbentuk dari zaman kecil lingkungan dia. Asuhan orang tua kan. Asuhan orang tua. Terus kalau lo udah tau manusia itu punya persepsi. Langkah-langkah apa yang dilakukan? Aduh susah banget pertanyaan lo ya. Iya gapapa. Kan gue juga based on journal. Lo ngobrol juga asal aja ntar. Ini kalau menurut journal begini. Soalnya kan temen-temen di rumah kan gabut semua. Gimana ya. Kalau persepsi itu. Aduh gue gak bisa ngatur sih. Kalau misalkan persepsi itu. Pasti kan semua orang itu kan. Punya persepsinya masing-masing kan. Selera itu kan. Selera. Punya selera masing-masing. Ini ke dentist lah ceritanya. Iya tapi. Tapi kayaknya sih emang persepsi tadi itu kan. Dibentuknya emang udah dari kecil. Udah dari lingkungan kita dari kecil tuh kayak gimana. Adaptasinya gimana. Orang tua gimana. Lingkungan terdekat gimana. Sekecil kayak. Misalkan dulu kita jatuh naik sepeda. Oke. Kita jatuh naik sepeda. Kita ngelihat luka. Iya. Itu kita reaksi kita terhadap luka itu. Orang tua terhadap luka itu tuh gimana. Itu kan membentuk kita. Bener. Membentuk kita akan rasa sakit itu yang di. Iya. Itu kan trauma ibaratnya gitu kan. Betul. Betul. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Iya kayak. Ada persepsi orang zaman dulu. Ini orang pelasuh ya. Ngajarin anaknya. Jangan nyetirin mobil. Jangan nyetirin mobil. Ntar nabrak. Ntar nabrak. Waktu tua gak berani nyetir ya. Fun fact. Kayak. Gue dulu kayak gitu. Gue gak dibolehin bawa motor. Jangan bawa motor kecelakaan. Jangan bawa motor kecelakaan. Sampai sekarang gue gak bisa bawa motor. Karena ada. Ya itu. Pemasukan dari. Pemasukan dari. Orang luar gitu ya. Masuk ke otak kita. Yaudah akhirnya kita gak interest sama motor. Akhirnya yaudah ditinggalin gitu. Akhirnya gak punya skill. Driving. Motor cycle gitu. Tapi punya sim C ya. Gapunyah gua. Sim truck bisa tau ya. Sim truck emang ada dulu. Ini GTA ini. Perahu bisa. Helikopter bisa. Nyolong juga bisa. Gitu bang. Nah itu kan kalo udah. Ini kita. Ini kita sebagai dentist ya bang ya. Sebagai dokter gigi. Mungkin tiap pasien yang dateng ke kita. Punya persepsi yang dibawa. Waktu jaman masih kecil beda-beda bang. Terus. Itu kan hal-hal yang di luar kontrol kita ya. Di jaman kecil punya. Di luar kuasa kita itu kan. Di luar kuasa kita. Nah kita sebagai klinik. Atau kita sebagai dokter gigi yang kerja. Kira-kira apa yang bisa kita ubah. Supaya mereka itu. Persepsinya ga terlalu menjauh. Terlalu bisa meminimalisir. Persepsi mereka yang kurang. Yang negatif. Kalo misalkan masih kecil. Pas masak. Ini kedinginan ya. Dingin gua sumpah. Ya. Satu PK nih gila. Satu setengah nih. Satu setengah ya. Pantusan. Kalo misalkan masih kecil itu. Masih bisa kita ubah. Soalnya. Masih bisa kita bentukkan. Kalo pikirnya itu. Kayak gimana. Yang ini salah nih. Harus kita koreksi. Yang ini yang benar gitu. Kalo misalkan masa kecil. Gampang. Kalo yang dewasa. Dewasa itu yang sebenernya agak sulit. Tapi jarang sih. Kalo misalkan sempat ngalaman ya. Dewasa yang sampe. Takut gitu. Itu sih jarang banget. Yang udah dateng ke dokter gigi terus. Gak mau diperiksa gitu. Takut. Itu jarang. Paling sering sih anak kecil. Nah kalo anak kecil ini kan lebih gampang. Yang tadi gua bilang kan. Lebih. Masih bisa dibentuk lah. Masih bisa kita olah. Olah pikirnya kalo. Misalkan dokter gigi itu. Ternyata menyenangkan dan fun. Nah itu caranya gimana sih. Nah caranya itu kita. Ya memperkenalkan. 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 Kita namanya siapa. Alat-alat kita maunya apa. Maksudnya maunya apa tuh. Alat-alat kita. Sonde. Itu buat apa. Kacamulut buat apa. Gitu-gitu. Memperkenalkan alat tumble juga. Biar dia. Gak kaget gitu. Kalo misalkan di tumble. Nah. Yang susah. Anak kecil itu tuh. Biasanya nangkep. Suara. Kan suara. Alat. Suara alat. Pedokteran gigi itu kan. Kenceng-kenceng ya. Bunyinya juga gak. 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 Menyenangkan gitu. Bunyinya tuh kengeng gitu. Cuma kenceng gitu. Itu yang agak susah. Memperkenalkan gimana. Ya paling itu aja sih. Dan satu lagi. Biasanya kalo misalkan anak kecil itu. Kan biasanya gak mau kalo misalkan kita bur. Karena suaranya tadi kan. Kita skeller gitu. Suaranya kan. Agak-agak ngilu ya. Di kuping. Nah kita pake distraksi aja. Entah itu nonton TV. Atau mungkin kita punya mainan. Kita kasih. Kayak gitu sih. Contoh kecilnya kayak gitu. Itu sih kalo misalkan pengalaman saya. Kalo misalkan pengalaman dokter-dokter gabut dirumah. Juga yang apa. Bisa di-share aja gitu. Kok jadi nanya. Orang yang apa. Kan kita diskusi dong. Dingin banget. Asli. Meriang gue. Meriang gue ngomongnya tadi. Ini kalo temuan jurnal gue Bang ya. Ini gue based on jurnal. Kan persepsi kan. Tiap pasien udah bawa nih. Macem-macem. Persepsi beda-beda. Ada yang takut. Ada yang berani. Tapi kita. Case paling jelek. Pasiennya udah takut duluan lah. Udah males ke dentist. Udah males ke dokter gitu. Ada pasien lewas. Ada pasien anak. Ini menurut termon jurnal. Apa sih yang kita bisa ubah. Karena itu kan. Hal yang di luar kita kontrol ya. Iya. Nah disini yang bisa kita ubah adalah. Sama ga kayak yang gue tadi. Ngomongin. Lu omongin lu terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Oh gila gue visioner guys. Terlalu jauh. Ini masih masalah busana dulu. Oh iya iya iya. Ini kan kita cuma mengurangi. Dan ini sangat efektif. Jadi pertama. Yang kita. Lihat itu. Yang kita harus manipulasi. Visual si pasien. Dilihat dari mata. Kita harus kita manipulasi. Itu terkesan sepele sih. Cuma ngaruh banget. Iya itu. Dan di menurut penelitian. Itu sangat signifikan. Iya iya. Dari visual. Itu harus kita ubah persepsinya. Terus dari suara. Itu juga harus kita ubah persepsinya. Dari suara itu gimana. Yang tadi gue ngomongin itu kan. Benar. Suara bur itu kan kenceng. Benar. Kita mau mulai dari mana dulu ini. Suara. Suara. Nah dari suara. Suara-suara skeller. Suara-suara bur. Itu kan berisik ya. Berisik. Itu suara bikin anxiety orang. Bikin orang meningkat anxiety nya. Gitu. Jadi makin deg-degan. Dia jadi makin. Gurusa-gurusu. Jadi mengantisipasi nya gimana tuh. Kalau suara tadi. Nah jadi ini ada. Ada penelitiannya nih. Anak umur 6-9 tahun. Nah sampai 9 tahun. Sebelum dia disuntik bang. Itu dia disuntik. Nah itu dia diukur bang. Secara psikologis. Dia ada. Ada tesnya VPT apa. VET itu gue lupa. Terus ada ngetes juga. Saturasi oksigen di tes. Iya. SP oksigen nya ya. Iya. Terus di tes juga. Denyut nadi. Ya biar. Terus dilihat juga itu. Maksudnya perkembangannya kayak gimana. Ini suntik tapi. Ya ini. Right before disuntik. Right before disuntik. Right before disuntik. Nah itu. Tiap anak. 6-9 tahun. Ada 200 orang. Atau 100. Ada di jurnal lah. Ada di bawah. Gue taruh di link deskripsi di bawah. Samplenya sebanyak itu berarti ya. Ya. Ada link deskripsi di bawah. Gue agak lupa gue gak bawa. Gue gak pake promter disini ya. Jadi gue agak-agak. Gitu ya. Jadi itu di tes bang sebenarnya bang. Nah. Ditemukan bang. Pasien itu emang takut tadi ya. Dari dua hal ya. Yang kita bisa kontrol. Secara visual sama secara audio. Audio. Lebih mantep lagi audio visual. Kita bisa minimalisir. Nah gitu. Nah disini. Ada beberapa tes. Si dokter pake baju warna apa. Iya. Ada dokter pake baju warna hitam. Dokter pake baju warna kuning. Wah menyeramkan banget warna hitam ya. Makanya. Warna merah. Warna pink. Warna oranye. Macem-macem. Itu di tes semua. Pakaian dokter. Ya. Jadi ada tes-tes. Dimana. Ini gue harus buka laptop dulu nih kayaknya. Gue buka laptop dulu kali ya. Tentang apa? Udah garis besar aja lah. Ah gue lupa. Gue buka laptop dulu ya. Ya udah. Di itu aja. Di close aja ya. 1,2,3,4. Cut aja. Cut aja? Cut aja. Bentar. Temen-temen tadi ke cut ya. Karena gue ngambil laptop. Gue mau baca hasil jurnalnya. Biar kita diskusinya lebih berbobot ya bang ya. Iya. Kalau nggak berbobot. Ya nggak di nonton. Ya ada lah. Siapa? Ada sih. Siapa yang nonton? Ali Ridho. Oke gitu. Jadi yang kita bisa ubah itu. Dari visual. Itu apa aja bang? Pakaian dokter. Pakaian dokter. Bisa diubah. Ya. Lingkungan visual. Klinik gigi. Itu bisa diubah. Berarti gue bisa pakaian badut gitu. Boleh. Nah ini. Jangan langsung loncat disitu. Sabar. Tenang aja. Pas ini lagi Oktober Halloweenan. Iya Halloweenan. It ya? It. Serem gak sih? Jadi hantu lembayung aja. Anjir. Gue cowen jadi it ya? Atau nggak jadi hantu lembayung. KT Indy gue mirip it soalnya. It. Oke bang. Jadi dental anxiety itu kita bisa atur lah. Dari penataan klinik. Ya. Mungkin penataan klinik agak susah nih. Perlu keluar biaya lagi. Effort. Mulai dari diri sendiri deh. Mulai dari pakaian baju ya. Nah. Disini bang. Waktu di tes itu bang. Dia itu. Gak enak banget ya. Gak apa-apa lah udah. Oke. Waktu dentist ya. Waktu dokter gigi pake pakaian warna kuning. Warna pink. Warna cerah lah ya. Warna biru. Jangan langsung dipotong dulu. Ini beda. Warna cerah beda lagi nih. Saber gue ulangin ya. Kalo kalian dokter gigi. Dokter lu ya. Pake baju warna kuning. Warna pink. Warna biru. Iya. Gua gak bilang nevi ya. Ini nevi nih. Ini nevi. Biru banyak. Gua bilang warna biru ya. Biru kan ada sky blue. Bener. Warna biru. Iya. Itu. Dia itu. Bentar. Gak gak. Ulang lagi. Ulang lagi. Ini waktu di tes. Si anak tadi. Saturasi oksigennya ya. Ini yang di cek. Saturasi oksigen. Saturasi oksigen pada anak. Pada sampel. Waktu lu pake baju pink. Pake baju warna kuning. Pake baju warna biru. Hmm. Itu saturasi oksigen. Si pasien. Jauh lebih besar. Hmm. Higher dia. Jadi. Bisa nafas lega gitu. Relax artinya. Gak gerusa-gerusu. Dibandingkan. Lu pake baju ijo. Merah sama hitam. Oh gitu. Iya. Ijo apa ya? Ijo. Merah. Ijo. Ijo. Padahal fun loh. Ijo dulu nih. Ijo nya. Army. Hehehe. Ijo merah hitam. Nah. Hehehe. Serem. Gue juga. Gue juga serem. Tapi gue gatau. Dicabut abri. Serem juga. Lanjut ya. Itu baru segi. Saturasi oksigen man. Hmm. Lu. Si dentist ya. Si dokter gigi ya. Kalau lu pake baju warna kuning. Baju warna pink. Warna biru. Itu. Si pasien ngeluarin hormon-hormon sedatif bang. Oh. Hormon sedatif itu kayak serotonin. Endorphin. Hormon relax lah ya. Iya. Hormon endorphin. Serotonin sama. Dopamin. Itu. Pas. Si dokter gigi pake baju itu. Keluar. Jadi pasien lebih relax. Tapi ini pasien anak ya. 6-9 tahun ya. Menurut. Jurnal kan 6-9 tahun. Cuman. Ini kan di generalisir ya bang. Iya. Semua ketakutan manusia kan berada dibentuk dari umur-umur segitu. Betul. Betul. Yang tadi seperti gue omongin itu kan. Iya. Karena ketakutan orang dimulai dari waktu kita masih kecil dong. Jujur gue sampe sekarang masih takut disuntik. Oh gitu. Gue masih takut disuntik. Kalau gue ya. Gue seneng banget. Seneng. Vaksinnya 4 kali. Cowok normalan mah. Suka disuntik. Iya. Suntik beneran. Kayak jarum. Oke bang. Nah. Nah. Warna-warna itu tuh mengebantu anak-anak yang tadinya suka itu loh. Apa? Suka. Orang. Suka rebel. Suka rebel. Rebel tuh kayak orang kalau demo itu marah-marah gitu. Warna-warna itu memberikan efek sedatif. Hmm. Gitu. Oh gitu ya. Tanggepin dong. Tanggepin dong. Ya kalau gitu kita berarti beli gaunnya warna cerah. Berarti kita lihat warna itu tadi. Apa tadi? Kuning. Pink. Biru. Tapi bukan biru ini dong. Tolu. Ini kan nevikat lu. Kuning, pink, biru. Kuning, pink, biru. Kuning, pink, biru. Gue gak bilang biru nevi ya. Tapi disini terusnya biru doang. Kuning, biru. Kuning ini berarti ya. Ah. Ini dia. Ini fun sih. Kotor loh. Ini aja. Ini. Ini bagus sih kuningnya. Gue suka. Tapi kenapa di kaki doang. Emang pasien ngeliat di kaki. Oke. Abis ini kita ganti pakaian ya. Kita seklinik ganti pakaian. Ganti gaun. Lu serius gak sih ini? Serius gue. Pake warna apa? Kuning lah. Palet warna kita kan kuning. Serah banget. Itu kenapa dosen pedo kita dulu bajunya kuning-kuning ya? Iya. Iya itu iya sih. Kebanyakan SPKGA emang itu. Dulu jaman kita ngambus dosen SPKGA pake baju kuning-kuning. Gue kira ini mau membedakan dari lantai 6 dan lantai 4321 kali ya. Iya. Ternyata beda ya. Ternyata menurut jurnal ini tuh terbukti gitu ya. Iya menurut jurnalnya terbukti. Dan mereka gak sharein ke kita lagi. Kenapa pake baju kuning? Enggak ya. Enggak sharing. Dok kenapa dok pake baju kuning? Gue juga berani sih. Iya. Jangan lah. Ya maksud gue kayak itu hal-hal yang hidden ya. Hidden. Sebenernya kita sepelekan cuma ternyata berdampak besar gitu. Pokoknya abis ini kita auto ganti baju. Iya. Nah lanjut nih bang. Ada lagi. Biru aja lah biru. Masalah biru-biru Nevi bro. Iya biru. Gaun aja kan gaun. Hah? Gaun aja kan. Iya gaun aja. Gaun aja. Kalau ini kuning asik ya lucu. Enggak aja. Enggak apa-apa juga. Eh kalau ini kan gue di klinik yang satu lagi kuning. Kuning banget. Enggak kuning banget sih. Agak broken white gitu. Berarti klinik lo yang satunya udah baca jurnal ini duluan. Mungkin ya. Iya. Eh itu warna kayak sage-sage gitu. Sage itu apa sih? Jeans. Ah apa sih? Sage-sage. Sage itu warna hijau cuma kayak hijau gimana ya. Tosca juga engga. Agak pucet gitu loh. Dia ga dijelasin. Kita cari apa. Maksudnya gini loh. Warna itu kan sekarang udah banyak banget kan. Bener. Iya kan. Ada magenta. Ada turkuah. Ada sage. Jangankan itu. Ada kode warna. Kode warna juga ada dong. Iya kode warna kan juga ada banyak sekarang. Nah itu. Ada dong nanti doang. Ada penelitiannya doang. Siapa gitu. Enggak gue takutnya bang. Kita udah kasih ke supplier yang jual baju scrub. Bro. Eh. Kakak. Gue mau baju warna ini ya kodenya ya. Mereka cari suppliernya belum tentu ada. Tapi kan itu sampelnya udah ada. Yang di nomor-nomor ini tuh. Iya itu kan. Kan yang kita suka. Oh yang kita mau. Kode warna dong. Kode warna. Kode warna yang pake. Yang pake hashtag gitu loh. Kan udah banyak ya. Maksud gue tuh tadi. Gue kira kode warna dari si suppliernya. Enggak ya. Itu dia. Makanya itu kan kode warna kan suka. Beda ya. Di digital sama. Makanya beda-beda. Itu balik lagi ke persepsi orang lagi sih guys. Iya gak sih. Betul. Persepsi kan. Persepsi. Iya bang. Ada sebuah video juga bang. Kalau warna-warna kayak biru dan pink. Itu bisa meningkatkan sikap positif bang. Sikap positif. Sedangkan warna hitam dan merah. Itu membangkitkan pandangan negatif. Wah masa sih. Iya. Gue seneng banget lagi sama warna hitam sama merah. Secara pribadi lu suka warna hitam dan merah. Gue juga kalau mobil disana bagus warna hitam nih. Atau mobil warna merah. Tapi kalau lu sebagai dentist. Jangan pake warna hitam atau merah. Oh ini kita ngomongin sebagai dentist ya. Persepsinya jelek. Iya. Merah. Persepsinya jelek kayak. Warna hitam merah tuh kayak warna kelabang gak sih. Warna lipan. Kelabang gak merah gak sih. Kelabang itu hitam dan merah. Orang ya. Ya berarti kelabang yang baru. Nah itu guys. Balik lagi ke masalah persepsi ya. Iya. Persepsi kelabang aja kita bisa beda lu. Kelabang hitam merah kan. Persis. Itu mungkin kelabang-kelabang yang baru ganti kulit. Nah ini orang nih. Kerjaannya cuma megang pasien doang. Jadi gak tau ilmu. Gak sumpah guys. Coba tolong komentar di bawah ya. Menurut kalian kelabang itu hitam merah atau hitam orang. Kelabang biru pun ada. Gak tau gue. Kelabang itu suka ganti warna kayak udang. Emang iya? Iya. Kelabang itu ganti warna. Lihat ya di itu. Di National Geographic. Pengaruh apaan dia bisa ganti warna gitu? Gue gak tau. Kelabang setau gue ganti warna. Eh ganti kulit. Ya udah balik ke topik dong. Udang ganti kulit juga. Udang iya. Udang. Oke. Hitam merah bukannya partai. Partai gak ada warna hitam. Merah. Merah ada. Merah hitam. Tapi kan bukan merah hitam. Oh itu merah doang. Merah hitam. Iya merah hitam. Gue juga pengen jadi anggota partai. Tapi takut gak? Enggak gue pengen jadi anggota partai. Mau gue jujur. Cuman gak tau ada yang milah apa gak? Gak ada ini nge ya. Yaudah lah lanjutlah. Topik-topik. Oke Bang ya. Jadi ada tokoh namanya Johan Wolfgang. Ada tokoh namanya Johan Wolfgang von Goethe. Bacanya gue gimana? Didaktif. Johan Wolfgang von Goethe. Dia memperkenalkan Colorful Will Bang. Kalo kita dulu minum kopi itu flavor will. Kalo kita suka ngopi. Ini kita di si Johan Wolfgang von Goethe ini. Johan aja kita sebutnya Johan ya gitu. Iya. Goethe ya. Mas Johan. Dia memperkenalkan flavor, eh flavor will lagi. Color of will. Color will. Oh jadi warna. Nah itu tuh dia. Jadi kayak color palette gitu ya. Betul. Itu di tahun 1840. Wow. Iya bang. Berarti itu idu dong. Jamannya. Dia menciptakan warna dong. Gue gak tau. Tapi dia bilang gitu. Ini kayak jaman Dracula kali ya. 1840 ya. 1840. Jaman-jaman. Iya. Dracula. Dracula. Nah dia tuh bikin flavor, eh flavor will lagi. Bikin apa? Color will. Itu buat. Ini bang. Buar. Tau ini warna ini efek psikologis. Ini apa aja sih. Oh. Gitu. Jadi menurut si Johan ini ada berapa warna? Di color willnya dia? Gue gak riset sampe situ bang. Temen-temen bisa liat kali. Iya bisa. Coba ya. Nah dia. Color will Johan gitu. Johan Wolfgang von Goethe. Ini kayaknya seniman apa-apa ya? Kayaknya sih. Soalnya ini kayaknya orang-orang Belanda gak sih? Belanda Jerman gitu sih. Mungkin. Nah. Warna kuning itu dikaitkan dengan rasa kebahagiaan bang. Oh ini kayak gue pernah tahu deh. Iya. Kebahagiaan dan keadaan emosinya positif. Hmm. Gitu. Terus warna biru itu dikaitkan dengan rasa keamanan, ketenangan, dan kenyamanan. Warna biru. Nyaman sih. Persis kayak apa warna biru? Langit. Salah. Apa? Warna biru itu persis kayak warna-warna bang. Bang? Bang. Betul juga. Iya. Iya. Rasanya tuh keamanan, ketenangan, security. Warna bang. Bang semua warna biru kan? Sekuritas ya. Security. Security ya. Biar terkesan aman gitu. Aman gitu. Gue juga ngeliat itu juga biru, ini biru aman. Cuman kayaknya kita pengen kuning aja kan. Satpam kenapa gak biru? Gue gak tahu bang. Gue gak tahu. Kan bener menciptakan rasa aman. Seharusnya? Iya gak sih? Eh, Satpam biru lah. Satpam udah pernah gak sih? Satpam biru. Satpam biru. Satpam biru. Nah sekarang diganti jadi coklat. Oh iya. Oh iya. Biar manis katanya. Gitu bang. Oke. Terus hitam. Warna hitam nih. Dikaitkan dengan rasa depresi atau kecemasan. Wah keren sih. Keren ya. Padahal mobil warna hitam keren gitu ya. Senjata warna hitam keren gitu ya. Tapi sekarang mobil mau warna putih. Iya, iya, iya. Kenapa ya? Gak tahu. Aneh banget. Dulu padahal gak ada tuh warna putih. Cepat kotor alesannya. Tapi sekarang malah putih yang digandrungi. Nah itu iya. Terus ada lagi nih. Orang. Warna orang. Dikaitkan dengan perasaan stres. Masa sih? Iya warna orang dikaitkan dengan rasa stres. Oh. Ada nih di jurnal yang gue baca. Ada di kolom komentar. Ada di deskripsi. Ada gak sih bang klinik gigi warna orang? Ada. Ada ya bang? Ada. Itu gimana bang? Ya kurang baca berarti. Ininya wheel of spin. Eh apa? Wheel of color ya. Color of wheelnya si mas Johan ini. Ya mungkin belum baca kali. Ada, ada. Emang ada. Tapi mungkin bagus ya ngasih tahu ini warna orang bagus. Iya. Tapi ternyata menurut jurnalnya sih begitu. Ya mungkin apunya emang suka warna orang sih. Jadi saran lu gimana tuh kalau lu punya yang orang-orang itu bang? Yang orang-orang apa dulu nih? Tapi gue ngeliat orangnya dia sih menenangkan hati ya. Ya iya menenangkan kok. Sebenernya ya masalah persepsi lagi sih balik lagi ya. Ya masalah persepsi ya. Masalah persepsi lagi sih balik lagi. Lebih ke umum gitu. Sebenernya iya iya. Maksudnya kalau kita hubungkan sama kedokteran gigi sih. Ya itu tadi yang membangaruhi sih kesikis anaknya doang ya. Terus bang. Jangan lupa bang. Ini kan masalah persepsi warna ya. Masalah visual. Visual. Kan tadi gue liat. Gue bilang ada visual ada audio. Gimana cara lu ngurangin suara-suara skiller, suara-suara bur gitu? Pakai suara TV kali. Pakai suara TV? Iya. Oke terus terus? Kita setelin TV gitu biar anaknya fun gitu. Ini menurut lu ya? Menurut gua. Ini menurut pak dokter? Iya bukan menurut jurnal. Gue jujur belum baca jurnalnya nih. Ini tahun berapa dia? Eh terbaru. Terbaru nih? Dimana? Kan tadi gue kasih. Si Johan itu? Enggak. Kalau Johan itu kan. Enggak. Iya nanya aja gue. Dimana dia ininya? Apanya? Penelitiannya. Penelitiannya? Ada di kolom deskripsi dibawah dibaca dulu. Ya pokoknya disitulah. Disitulah. Nah. Tadi gue nyampe mana ya lupa? Audio. Oh iya. Sekarang kan tadi masalah visual. Sekarang masalah audio bang. Jadi biar kita bisa mendengarkan gitu ya. Iya. Jadi solusi dari jurnal ini dia bilang masalah audio itu. Ini kan yang ditelitikan anak umur 6-9 tahun. Yes. Pastikan ada suara musik-musik yang familiar sama anak itu. Berarti baby shop dudududududu. Kalau perlu musiknya. Kalau perlu musiknya. Itu yang milih si anak itu. Jadi jangan kita sebagai manajemen klinik atau kita si dokter gigi pengen musik si dokternya musik yang keren. Ternyata ya? Gak tau. Gitu bang. Jangan sesuai preferensi kita doang gitu ya. Jangan sesuai preferensi doang. Jadi preferensi anak. Kenapa? Harus anak yang milih. Karena biar anak itu ngerasa ini lingkungan yang familiar. Yes. Gitu. Berarti kalau misalkan TV lebih bagus lagi dong. Kan itu udah visual audio tuh. Audio visual. Iya gak sih? TV ya bagus. Cuman kalau bisa antara suara dan TV ya sinkron lah. Jangan sampai TV-TV berita. Suara ini. Iya gak nyambung juga sih. Iya gak nyambung gitu. Jadi ya kalau pakai audio headphone lebih bagus lah. Karena denger suara buru itu gak enak banget. Iya bener. Apalagi ya denger suara scalar gitu ya. Iya suara. Pasti kan ngilu gitu. Iya. Makanya jadi kayak takut gitu. Rasanya gak enak. Setuju sih gue? Bener-bener sih? Paling dari gue itu bang. Nah. Mungkin dari lu. Dari gue. Solusinya gimana nih? Kita yang udah telanjur kayak gini. Temen-temen juga udah telanjur kayak gini gimana? Selanjur gini gimana sih? Bajunya warna apa? Terus belum persiapkan suara juga. Sebenernya kalau kayak gitu sih. Masing-masing dokter gigi gue yakin sih udah punya caranya masing-masing ya. Apalagi kalau yang udah dokter gigi yang udah berpengalaman gitu. Gak musti spesialis. Dokter gigi yang udah berpengalaman itu ya. Yang udah banyak pasien anaknya. Yang udah banyak nolongin pasien-pasien anxiety gitu. Gue yakin sih udah banyak ya. Ya balik masing-masing diri ke dokter giginya itu masing-masing sih gimana. Cara nanggepinnya anak kayak gimana. Pendekatannya kan pasti beda-beda kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Kalau saran gue nih Bang ya. Buat kalian teman-teman dokter gabut yang masih punya dana. Gak usah bajunya diganti. Apa? Scrapnya. Diganti warna-warna yang tadi gue sebutin. Terus suara juga kalau bisa. Ya invest inilah musik-musik. Apa bisa jadi kalau misalkan scrubnya diganti. Pas ada pasien anak doang kan juga bisa? Ya kalau gue sih pengen aman. Kalau gue. Dan warnanya jangan belentang-belentong Bang. Lu klinik gigi lu warnanya misalnya warnanya. Gak sesuai tema lah ya gitu ya. Gak sesuai tema. Harus ada color tonenya tuh. Bagus ini masing-masing. Bagus kan. Saran dari saya. Saya kan hanya pengamat ya. Nah itu jadi color tone itu. Aduh panjang lagi ya kalau kita bicara color tone. Color tone tuh ada kombinasi-kombinasi yang hidden-hiddennya tuh banyak ya. Bener. Itu yang tau teman-teman branding. Ya teman-teman branding tuh biasanya. Teman-teman marketing berarti ya. Bukan. Teman-teman dulu yang S1 nya DKV. Desain komunikasi visual. Oh iya iya iya. Itu dia tau tuh bisa match warna apa yang tepat. Nah itu tuh. Color tone itu penting juga tuh. Kalau gue warna toska sama warna ungu. Atau gak ini kita ini warna kuning sama warna biru ini. Kayak gini. Iya kuning biru. Itu harus ini. Atau gak kalau gak sekarang google udah banyak ya. Google juga udah banyak sih. Pasti ada kan color tone gitu. Jadi kalau teman-teman mau dokter gabut disini mau buka klinik. Mau buka klinik. Mungkin nih kita podcast gini bisa ngebantu. Boleh. Kira-kira ada lagi yang mau dibahas selain Dental Insiety yang jarang-jarang tulis aja di kolom komentar ya. Iya. Boleh kirim nanti di kolom komentar di bawah ini. Disini ya. Nanti kirim aja. Mau dibahas apa nanti kita bahas. Oke. 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 Next gantian lu yang baca jurnal ya. Iya insya Allah lah. Eh lu mau jurnal apa yang bagus yang seru. Jurnal apa. Ini masalah gigi. Iya yang masih yang ada kaitannya tapi gak usah terlalu teknis. Teknis pusing ntar mereka denger ya. Oh gigi itu aja ya yang kemarin tuh. Pilih salah satu. Aduh capek tapi ya. Baca satu aja. Gua aja satu doang kok. Oh satu doang. Gak perlu banyak ya. Ya ntar gua cari lu yang menarik. Oke temen-temen. Buat dokter gigi gabut di rumah nih. Buat dokter gigi gabut di rumah nih. Gua cari jurnal ya ntar ya. Kita bacain ya bang ya. Kita bacain. Jadi temen-temen cukup dengerin aja. Cukup dengerin. Nanti serak intisari-intisarinya. Laksanakan bila paksa. Asyiknya ngeri. Seren gak? Gila. Gua ngasal padahal. Dapet ilmu ya. Dapet ilmu. Oke. Berarti kita aja yang susah-susah ya istilahnya. Iya. Kita yang susah-susah. Iya. Temen-temen tinggal dengerin aja. Temen-temen tinggal dengerin. Serak intisari laksanakan di lapangan. Oke. Oke bang. Thank you temen-temen dokter gabut. Bye.